Untuk menghapus sunat dan seluruh ritual yang dijadikan dasar keselamatan. Mereka yang secara lahiria suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Galitia pasal 6 ayat 12. Sunat telah menjadi perdebatan besar dalam gereja mula-mula. Sunat sudah ada sejak dahulu kala. Sejak Allah memerintahkannya dalam kejadian pasal 17 ayat 10. Kristus adalah orang Yahudi. Kedua belas muridnya adalah orang Yahudi. Hampir semua petobat pertama adalah orang Yahudi. Kitab suci orang Yahudi adalah dan memang merupakan bagian dari Alkitab. Maka tidaklah mengejutkan jika ritual-ritual Yahudi juga terbawa-bawa dalam gereja. Dan memang ritual-ritual itu sempat masuk ke dalam gereja. Dan bersama itu muncul kontroversi. Berita tentang Kristus disebarkan sampai ke kota-kota non-Yahudi. Seperti Antioquia di Siria. Orang-orang non-Yahudi menjadi percaya kepada Kristus. Sehingga menjadikan pertanyaan ini menjadi semakin penting. Apa hubungan ritual-ritual Yahudi seperti sunat dengan inti kebenaran Injil? Di seluruh wilayah non-Yahudi. Para rasul memberitakan pengampunan dan pembenaran oleh iman semata. Petrus berkotba tentang dialah semua nabi bersaksi. Bahwa barang siapa percaya kepadanya. Ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena namanya. Kisah para rasul pasal 10 ayat 43. Tetapi bagaimana dengan masalah sunat? Sebagian orang Yahudi di Yerusalem menganggapnya penting. Antioquia menjadi pusat perdebatan. Beberapa orang datang dari Yudhia ke Antioquia. Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat. Kamu tidak dapat diselamatkan. Kisah para rasul pasal 15 ayat 1. Paulus berkotba. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara. Di dalam dialah setiap orang yang percaya. Memperoleh pembebasan. Dari segala dosa. Yang tidak kamu peroleh. Dari hukum Musa. Kisah para rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat akar permasalahan ini. Dengan lebih jelas daripada rasul Paulus. Arti dari penderitaan dan kematian Kristus sedang dipertaruhkan. Apakah iman kepada Kristus cukup membuat kita benar di hadapan Allah? Atau apakah sunat juga diperlukan? Jawabannya jelas. Jika Paulus memberitakan sunat. Salib bukan batu sandungan lagi. Galatia pasal 5 ayat 11. Salib berarti bebas dari perbudakan ritual-ritual. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 pasal 5 ayat 1.